Hai semuanya Kristen itu Kristen menulisnya Kristen apaan saya serba Robert Moreh pendeta Nurdin itu penghujat-penghujat untuk menemui selam itu Bang Aldo makanya izin dulu abang-abang Natalia makanya Bang Aldo saya pernah permalukan anak dari pendeta Yaakob Sulistio namanya pendeta Simeon gara-gara data itu Bang Oke karena boleh dikatar data itu ada di telapak kaki manusia data itu kekuatannya seperti itu Oke jadi hati-hati banget ketika membawa data yang boleh dikata lebih rendah daripada Wikipedia nanti kita tertawai disini Pado seperti itu yang nulis itu pun data yang nulis itu pun Aduh data yang nulis itu yang kau tunjuk tuh sempaknya pun koyak apapun mau dipercaya ngarang aja nggak aja hahaha pernah diskusi enggak sama Kristen tanya Allah yang kalian sembah itu menurut Kristen itu siapa pernah nggak tanya kayak gitu Oh pernah 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 jawabannya apa ya Allah yang disembah oleh Kristen Yesus bukan Allah yang disembah oleh muslim ya pernah menurut Kristen Allah yang disembah oleh muslim itu siapa oleh Kristen tapi ama ya Lata gitu makasih banget sama Lata itu tidak ada hubungan orang yang kata Allah kuruk-kuruk dan gua bisa tapi ngapain juga nanyain kayak begitu ke Oten kalau Kristen ditanya Allah dia suka-suka hati menjawab kalau Kristen ditanya Iya Allah itu siapa suka hati karena gini ada sekarang ini ya di Eropa itu ada penyembah-penyembah Zeus bagi mereka Zeus adalah Tuhan kita harus hormati kalau kalian meyakini Allah itu Tuhan kami juga hormati tapi bagi kami nih bukan gitu loh kalian nggak bisa Allah itu dengar ya begitu sempurnanya nama Allah itu diciptakan namanya begitu sempurna sehingga ketika diambil satu persatu hurufnya Allah itu selalu ada alif lam lam ha 4 huruf ya jika alifnya kita hilangkan akan tersisa tiga huruf dan dibaca lillahi mafisa mawati wa mafil'at milik Allah lah semua yang ada di langit dan bumi Al-Baqarah ayat 284 jika kita hilangkan lagi satu huruf maka tersisa dua huruf dibaca lahu Al-Baqarah 255 lahu mafisa mawati wa mafil'at bagi Allah apa yang ada yang ada di langit dan di bumi hilangkan lagi satu huruf lagi tinggal dibaca hu al-ikhlas hukul wallah wahad diala Allah yang Maha Esa nah ketika kita hilangkan semua hurufnya sampai tidak ada yang terlihat sesuatu yang terlihat disebut ghaib Al-Baqarah ayat 3 Allah jina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimu nasolah mereka yang beriman kepada yang ghaib dan melaksanakan sholat nah itu begitu sempurnanya Allah ketika kita misalnya Aldo ah dihilangkan jadi eldo apa kenal lagi aduh enggak kenal enggak kenal lagi orang Aldo ah bilang satu persatu begitu sempurnanya nama Allah itu lindir jadi jodoh-dodoh nah itu dia hahaha itu itu aduh-aduh anda kalau dilakukan rupanya jadi apa dodol-dodol bilangkan bilangkan jadi elnya lagi lontong bilangnya jadi lontong lagi jadi dong lontong kalau ketika kalau oke sebentar sebentar teman-teman sebentar izin dulu ya jadi untuk Bang Aldo terkasih ya kami sarankan karena kalau ada data-data seperti semalam nonton tidak dialog sama CP CP itu membawa data yang boleh dikata tidak bisa dimasukkan dalam dunia dialektika dunia diskusi Wikipedia namanya Sebenarnya kalau CP datang ke Indonesia gitu apa jawabannya Bang Bang Aldo apa jawabannya semalam CP ada tidak jawab tidak pertanyaan Bang Zuma yang mana nih CP Indonesia Korea CP Indonesia itu penyembah Allah penyembah Allah nah begini saya ngomongin CP Indonesia izin saya menikah Bang Aldo sebenarnya saya minta itu kekristenan yang melakukan sinkretisme sebentar sebentar dulu Bang Aldo Bang Aldo saya minta datang saya jelasin ya sebentar sebentar ini tadi Bang Aldo habis menunjukkan data tapi tidak itu mempertanggungjawabkan data yang ditunjukkannya Hai ya mod-mod ini tampil yang Bang Aldo tunjukkan sebentar sebentar data yang bakal ditunjukkan tadi tidak punya data primer saya butuh data primernya kalau tidak ada apa minta maaf sekarang di sini Hai karena sempatnya menunjukkan data yang tidak jelas asal-asalnya dari mana ya tidak teredukasi dengan baik berarti abang berbohong menipu disini dari sejarawan gitu berarti Pak Aldo menipu disini ya nggak apa-apa saya dibilang penipu apa nggak apa-apa gitu yang lainnya diminta hajikan yang lainnya Bang blendernya yang lebih keras dari ciping ada lagi Hai nggak ada lagi yang lebih keras dari cipi cuma cipi mendelkan aduh majang satu pertanyaan cipi dibalik sempak tuanmu ada apa mengujat dia coba itu pertanyaan satu aja itu data nanti-nanti malah kita jadi bermusuhan di sini ya loh tidak sekarang kan kita tidak di sini kita diskusi menggunakan data ketika Anda tidak menggunakan data itu terjadi pengusuhan Hai makanya pakai data jangan congor kalau model congor sini pun aku bisa kan gitu Hai ah data yang disebutkan tadi mana 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 datanya kalau mau data lebih jauh saya bisa sajikan lebih jauh lebih dekatlah lebih jauh lebih dekatlah kau jauh mula kau disini cumananya kok lebih jauh kok disini nggak jauh-jauh tunjuknya datanya kenapa jangan di sini kenapa emosi kalau data kalau datanya valid kenapa emosi ya lebih jauh begini gitu ya iyalah wajar lah cumananya kalau model congor kita diskusisi tanpa mendukung data ya wajar emosi kau pun cari masalah namanya lu kemana lo eh kaburkan kaburkan mana itu walaupun data yang dia kutip gitu tapi harus disesuaikan dengan original teks juga huruf per-huruf harus disesuaikan alit lam lamha dan ma'al lata dan you'd have a faith itu kita sejarikan aja kan semangat kalau tidak disesuaikan disesuaikan dengan original teks akan berbenturan dengan dukungan sejarah juga gitu ini ini cuma data terus original teks juga paham deh tuh banyak kali gayanya model congor aja pun bisa model congor ah panggungan datang bisa dulu dengan data nama-nama Yeshu nama Yeshu di huruf-huruf di ini bang bang di artikan bang tadi kata alip alip lam-lahan huruf di hilangkan huruf alip nah sekarang nama Yeshu aja Pak Coba Yeshu Yeshu akan nama Yeshu ngapain pula kita urus-urus biar udah nama Allah tadi ya kita bandingkan aja antara Allah dan Yeshu ya kan enggak enggak segitu kan enggak sebanding itu kan nama manusia ini nama Tuhan iya bersama nama Tuhan dengan manusia begitu tadi kan aku bilang begitu sempurnanya Tuhan itu menciptakan namanya ketika dihilangkan satu persatu tetap ada Allahnya bisa nama Yeshu dihilangkan satu persatu tetap ada sama kebenaran ini gayanya banyak nama kebenaran aku tapi congor tak mana-mana benar pun enggak namanya juga ya kebenaran seolah-olah macam apa yang dikatakannya benar padahal comornya aduh majang begitu blender sipandi ini enggak mengerti data primer itu apa sih dimana biasa digunakan data primer Anda mengerti enggak ini lagi mau bertanya coba kau jelaskan primer itu apa coba kau jelaskan Oke aku ada primer yang saya maksud tadi coba kau jelaskan bang ya kalau yang menjelaskan pandi kena aku tadi nonton kristeng bubang kasi nggak ngerti disuruh jelasin nggak bisa sekarang begini-begini Bung kebenaran eh saya tanya dulu anda eh Tuhannya Kristen Tuhannya Yahudi sama tidak nggak usah habis kesitu dulu kita tanya dulu tanya dulu Tuhannya karisteng dan tuhan Tuhannya orang Yahudi sama tidak eh oh eh kenapa rupanya sama dimana Musa menyembah itu enggak kejawab menyebab itu enggak mana Musa menyembah itu enggak ada di satu dan nggak bisa menjawab dimana Musa mengatakan Tuhan Bapak itu mati atau pencipta langit dan bumi seperti jadi pertanyaannya Tuhan kristen sama Tuhan Oke Musa itu sama enggak sama tidak ya sama tidak terus samanya dari mana samanya dari mana aku teman-teman sebentar izinkan ya saya tanya mana Musa mengajarkan tritunggal mana Musa menyembah ruang kodes kau tunjukkan datanya ada tadi saya sebutkan ya mana 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 tunjukkan keluaran imamat bilangan-ulangan kau tunjukkan apanya ditunjukkan dimana Musa menyembah ruang kodes tunjukkan eh oh tunggu dulu suruh dulu jawab mana Musa menyembah ruang kodes ya biar saya jelaskan dimana Musa menyembah ruang kodes coba tunjukkan kamu menyembah ruang kodes kamu menyembah ruang kodes kamu menyembahkan tuannya Yesus dan tuannya kristin Yesus bukan kristin ada puluh Islam begitu eh tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu bumbungbingket tahun bodohnya gigung bumbung-bumbung hey 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 saya tanya dulu ya ini tentang nama aja nggak kau anda�jian dulu bandy coba kasih samud restraint Our DNA diatakan dulu ya yang menuliskan PL itu empat sumber ke empat itu tuh bulunan itu lukko satu saya tanya dulu saya tanya dulu saya tanya dulu saya yang menuliskan PL ini empat sumber Coba anda sebutkan empat sumber ini dari tahun berapa terus ke tahun berapa empat sumber ini saya kasih saya kasih dulu dengar 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 dengan dulu dengan dulu dengan dulu sumber pertama Yahwis mengatakan Tuhan itu Yahweh Yahweh Oke itu terlalu kita lihat sejarah kita lihat data kita tar 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 nah sekarang Elohi ini sumber kedua menekankan disitu Tuhan itu Elohim jadi empat sumber dua itu sumber apalagi ketunjukkan tak tahu kan kamu hahaha loh bagaimana katanya anda bisa mengetahui Tuhannya Tuhannya namanya Yahweh Tuhan setelah ditanya kamu bingung komi empat sumber yang menuliskan empat sumber yang menuliskan PL dalam jangka waktu yang berbeda-beda 500 sebelum masehi dan sembilan ratus sebelum masehi dan seterusnya dua sumber ini sumber apalagi ini berbicara tentang nama ya tentang nama pencipta langit dan bumi kalau kita lihat di dalam PL empat sumber yang menuliskan PL ini oke satu saya tanya sumber satu itu siapa namanya siapa siapa dari sumber mana yang menuliskan PL itu satu yang menulis kamu gabung kucuk PL itu di dalam makabes 1 nomor 50 PL itu pertaurat itu udah dibakar oke udah dibakar jadi yang menuliskan kembali tentang nama Tuhan Yahweh ini dari saya tanya dulu saya tanya dulu anda baca makabes 1 sampai 50 anda baca makabes 1 baca disitu nah Yeremia 8 nomor 8 pun mengatakan penapal itu telah merubah oke nah jadi saya tanya penulisan kembali ini ada empat sumber yang menuliskan kembali eh cuma sekarang saya tanya sekarang saya tanya empat sumber ini satu siapa tadi kau sebutkannya menuliskan nama Tuhan Yahweh 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 nah siapa eh oh kosong kamu kamu kosong kosong diskusimu kosong tadi saya tadi saya sama Aldo maaf ya karena anakku anakku lagi main loh seserah kau gimana sih Yahweh menuliskan abad ke berapa 500 sebelum masih menuliskan nama Tuhan itu Yahweh tiba-tiba ada penulisan kembali dari Elohis menuliskan nama Tuhan itu Elohim nah pertanyaan saya dua sumber ini siapa lagi ada empat sumber ini penulisan PL belum masuk ke perjanjian baru nih baru PL makanya saya tanya ke anda Tuhannya Tuhannya orang Tuhannya Musa sama Tuhannya Karistik itu sama atau tidak kan saya jawab tadi sama ah oke anda tak anda mengatakan sama dimana Musa menyembah roh kodes Tuhannya Kristen kan Bapak Putra dan Roh Kudus Tuhan Bapak Tuhan Putra Tuhan dan Roh Kudus betul? nah dimana Musa menyembah roh kodes kalau berbicara nama kalau berbicara nama sumber dari empat sumber penulisan PL juga ini udah gak bisa dipastikan gitu loh oke nah Rabai Sadia Gaon menyamakan kata YHWH dengan Allah mereka yang menyamakan nah sekarang saya tanya ke anda dimana Musa menyembah roh kodes ajaran tritunggal Musa mana? tadi saya ada katakan menyembah roh kodes nah anda mengatakan Tuhannya Musa Tuhannya Kristeng Tuhannya Musa Tuhannya Kristeng sama Tuhannya Kristeng tritunggal betul? betul ah Bapak Tuhan Bapak Tuhan Putra Tuhan Roh Kudus betul? ah betul dimana Musa menyembah Tuhan Roh Kudus? eh eh pertanyaan lupa lanjut lender lanjut gak terlalu berat ini lanjut bukan berat si santu gak ngerti dia apa yang dia tanyakan lanjut lenda udah 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 gak kau yang gak tahu apa jawabannya nah bukan aku lagak kali lah bro apa pula dia dimana pula Musa menyembahkan Tuhannya yang tritunggal gitu coba menyebabkan tritunggal kan roh Bapak Allah Kudusnya kan ya itu yang disembahkan tiga Tuhan ya eh eh yang belum di dalam diskusi seperti ini gak ada yang menggunakan data primer loh eh tau gak primer primer itu yang dilakukan data primer primer itu adanya sekunder tau kok primer itu adanya sekunder sekunder itu abangnya sekunder terus ngolok-ngolok Romo Aldo tadi seperti itu padahal siapa yang ngolok-ngolok siapa yang ngolok-ngolok tau tau-tau gak arti primer itu tau gak apa yang kau jelas data primer data yang belum diolak itulah udah salah kau udah salah ini udah salah kau primer itu adanya sekunder sekunder punya abang keponakan namanya sekunder eh bodoh itu lah namanya kebenaran tapi gak pintar kau bang blender ijin dulu bang Jibril silahkan naik bang Jibril tunjukkan dulu teman-teman Kristen termasuk Aldo tadi yang mana itu yang dikatakan data primer bang Jibril silahkan kirim permintaan bang Jibril nama kau aja kebenaran apa yang kau benarkan coba apa yang kebenarkan dalam diri kau coba apa yang kebenarkan dalam diri kau nama kau kebenaran aku tanya kau dulu sudah benarkalikah kau sebagai pengikut Yesus coba aku tanya aku dulu yang dikatakan sebagai penghubungan Yesus sudah benar ha hei ha aduh mati udah mati sinyal hilang udah gak beres udah congornya aja benar nama kebenaran sinyal gak benar yang membuat kau gak benar ini karena kau masih open gak benar sinyal kau gak benar congorn kau gak benar cobalah udah meninggal udah mati yang benar-benarnya kau biar mati dah nililahi ya jadi ambulan lah ini udah ambulan 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 panggil mati anak orang jangan mati disini susahin orang disini mati karena coba liat ya kalau kita liat di dalam Yesaya 4.2 nomor 8 aku ini Tuhan itulah nama aku nah itu jadi nama Tuhan mereka Tuhan kalau tarik nah setelah wasa Yunani Yod Pape beda antara Yod Pape Yahweh Yahweh nama ini gak ada nikut Yahweh ini gak bisa diartikan kok bisa jadi Yod Pape nah kalau diliat bahasa Indonesia disini aku ini Tuhan itulah namaku dari nama sini mereka itu memang gak ada nama sebenarnya Tuhan ya Tuhan gitu loh iya masa diterjemahkan akulah Tuhan itulah nama aku nama Tuhan ini apa karena itu tadi jadi kalau kita masuk di 4 sumber penulisan ini satu mengatakan waktu 500 tahun sebelum Masehi nama Tuhan itu Yahweh terus masuk lagi 900 Maseh nama Tuhan Elohim nah jadi Elohim Masem ini tapi gini ini cuman masalah nama tetapi kaida ini tentang hakikat Tuhan ini makanya saya tanya kita akan merujuk kepada Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi ini ini kalau cuman perbedaan nama oke ya tetapi Rabai Sadia Gaun yang menyamakan dia pun menyamakan nama antara Yahweh dan Allah tetapi Islam tidak pernah menyamakan antara pencipta langit dan bumi proper nam itu Allah menjadi Yahweh enggak itu paham enggak disitu kebenaran nah tapi poinnya ditanya Tuhannya Kristen dan Tuhannya Musa dan Tuhannya Yesus sama atau tidak tidak dimana Yesus berkata bosannya Tritunggal Tuhannya itu Tritunggal enggak ada Yohanes 17 nomor 3 Markus 12 nomor 9 enggak ada Tritunggal inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya bukan dua-duanya bukan binatur bukan Tritunggal satu-satunya Tuhan yang benar dan akuannya lah utusan Markus 12 29 Jema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad mana Yesus berkata Tuhannya dia itu Tritunggal enggak ada Nangis tuh dia Nangis tuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bang Jibril langsung data primer Kalau bisa dibilang kalau mau dibilang Biblos itu data primer itu sebenarnya enggak benar ya karena kalau kita buka sebentar Apalagi data powerpoint ya Bang ya Waduh itu udah itu udah di bawah treasier itu tuh si Aldo tadi tuh ngelawak tuh pakai powerpoint tuh Waduh screenshot screenshot gambar buku ditampilin di dalam powerpoint on game lanjut lanjut Bang jadi kalau kita ini kita iniin aja ya contoh ya kita buka satu dua mushaf Al-Quran yang memang dari abad pertama hijriyah abad pertama hijriyah itu berarti di 6.10 6.20 ke 7.10 atau 7.20 nah ini ini mushafnya ini scanan ya bukan bukan pdf ya bukan apa namanya pdf dari microsoft word ini enggak bisa di edit nih tuh ini enggak bisa di edit nah tuh ini mushafnya ini mushaf yang menjelaskan mushaf Tokapi Museum dimana mushafnya nih kalau saya turunin scroll nah tuh ini mempelajari soal mushaf Tokapi nah mana mushafnya ini mushafnya nih ini mushafnya ini ada dari surat 1 sampai surat 114 sampai Alanas ini terus nih ini kalau kita lihat nih nama suratnya dimana ini nah nih ini 109 surat 109 ini surat 110 ini kita bisa baca mushafnya Bismillahirrahmanirrahim ijazah nasrullahi wal faj wa ro a yi tan na sa yad hu lu kita bisa baca semuanya jelas ini abad 1 hijriah ini jelas nah tapi kalau yang kayak gini ini contoh lagi ya ini yang katanya primer kalau ini kan satu satu abad dengan rosulnya kan ini primer nah kalau kita kesini ini yang katanya primer begitu kita cek aboutnya disini dibilang kodexinaitikus sebuah manuskrip Alkitab Kristian yang ditulis pada pertengahan abad keempat ini apakah ininya aja bukan primer gitu loh ini abad keempat bukan primer ini gak seabad dengan kejadian kalau ini seabad dengan kejadian jadi ininya aja gak primer tapi oke lah maulah disebut ini primer oke lah ini primer terus kalau pdf-pdf kalian berarti tresier sekunder apa gimana karena kalau kami yang ini primer tafsir itu sekunder hadis kami primer imam-imam kami sekunder kita gak ada data tresier nah tapi kalau yang ini gimana nih itu rice cooker bang Jibril coba deh kalau ada yang bisa menjelaskan ini sebenarnya saya malu ada guru-guru saya disini aduh ampun bang Muto bang Andre lanjut 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 gas aja bang Jibril gas aja enggak saya gak bisa bang dan kemarin tiba-tiba ada yang bawa wikipedia oke kita buka wikipedia wikipedia soal alkitab ini saya buka nih ini jelas nih wikipedia membahas soal alkitab habis itu disini wah wih keren ya wikipedia ya keren ya tuh wih keren ya nah begitu kesini saya sunting nih habis itu disini saya bilang di wikipedia saya baca nih ini masih wikipedia loh wah Jibril nulis kitab juga berbagai kalangan Kristen menyikapi alkitab secara berbeda waduh ini sumber primernya ini sekundernya ini traciernya waduh tukang tape tukang tape tukang tape makan serlodeh gak sih hancur perpuluhan hancur habis itu kita mau lihat nih siapa ini ada riwayat riwayat yang yang pernah mengedit ini ini riwayat revisi tanggal 12 Maret jam 12 malam Serigala Sumatra telah mengedit 12 Maret itu tiga hari yang lalu jadi sumber anda tiga hari yang lalu masih diedit ya ampun gila bisa diedit orang lain ini bisa itu gampang saya lihat nih Serigala Sumatra ini siapa nah terus Wikipedia gak melihat itu mereka mereka terbuka bang ini sama ini ini yang setara dengan apa namanya Wikipedia ini Facebook bang status orang kita mau merujuk dengan status orang oh jadi siapapun bisa mengedit bisa dong ini kan ini Wikipedia cuma menuliskan oh si ini yang mengedit si ini yang mengedit jadi ini mereka harus bertanggung jawab itu aja open source ini orang ini saya sangat menghargai Wikipedia karena sumber informasi yang luas dan mudah diakses ini membantu saya ini orang ini yang edit pecah alkitab tadi jadi pihak Wikipedia gak ada mengkoreksi sama sekali dibiarin aja gitu dibiarin bang itu bang nah itu bedanya itu bedanya itu bedanya kalau kita ke Britannica deh nih soal dewa Dionysius nih nah ini di Britannica Dionysius Greek Mythology nah ini ada nih written and fact cek faktanya udah dicek oleh tim Encyclopedia dan ini gak bisa di edit-edit ini gak bisa di edit-edit oh gitu ini fact check ini dicek sama tim Encyclopedia Britannica lebih valid ini dong karena ini gak di edit ini gak bisa di edit oh berarti ada juga yang valid ya itu dia ya ini Britannica bang bukan Wikipedia oh Britannica oh makanya kalau orang-orang zoom dulu tuh bilang data wik-wik aja kita jemput data Wikipedia oh wik-wik oh wik-wik paling gitu doang kita ceng-cengkan aja ya tau dari dulu tuh open source gak bisa ini di edit-edit ini sekarang saya edit ini setinggi login aja saya edit oh gitu ya ya Britannica ya kalau Britannica ini gak bisa di edit ini Encyclopedia oh pantas selama ini open-open pakai Wikipedia ya banyak kali gayanya ya itu merasa diri patennya kan levelnya levelnya open kayak gitu mentoknya banget level nonton ya gak ada lagi data ya tengok data-data tahap habis nanti diri sendiri merubah ya pantes lah kebenaran masih hidup kok hey ajar ajar masih masih oh masih ini udah jelas kok data primer tuh kayak mana udah jelas udah jelas apanya data primer itu bagaimana kalau sudah jelas saya kurang nyimat kalau dari tadi kau minta data primer nih bang jibril di telpon ini datang-datang jauh kemarin kalau keluarga ini apa bang pandu bisa jelaskan memang apa ini udah dijelaskan ini udah dijelaskan berpura kok sel enggak tahu berapa banyak hal gaya kau coba lah kalau kalau dikatakan kau nama kau kebenaran sudah benar kalikah kau mengikuti Yesus udah ya sudah dong dimana benarnya coba kau sebutkan satu aja ajaran Yesus yang kau ikuti sampai sekarang satu aja satu satu kasihilah sesama manusia hati mati kita kasihilah apa apakah kau sudah mengasihi Tuhanmu dengan akal kasihilah sesuatu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri hukum yang terutama apa hukum yang terutama itu salah satunya hukum terutama iyalah yang pertama dulu apa kasih Tuhan bukan saya betul betul kok tahu apakah kau mengasihi Tuhan dengan akal sudah dong kalau sudah kau dengan akal Tuhan Yesus enggak aja kau dari mana sekarang begini ya kau percaya penghakiman itu percaya percaya Yesus akan datang menghakimi kau percaya itu ada tertulis blender dia bukan datang iyalah tertulis Yesus datang untuk menghakimi nah ketika dia datang menghakimi kau dipanggil kebenaran sini kau ini Yesus bicara Yesus bicara kau mengenal Tuhan dari mana dari mana kau mengenal Tuhan Tuhan tidak bisa dilihat Tuhan tidak bisa didengar berarti dari mana dari firmannya benar dari mana dari mana sendiri dituliskan dia yang johir masa gak bisa dilihat gak usah lari larikan ke Al-Quran ini Yesus nanti ini ceritanya Yesus datang menghakimin kau mengenal Tuhan dari mana nanti ketika blender mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat blender sudah mengingkari apa yang blender yakini ala kalau 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 kau eh nanti ketika Yesus bertanya kebenaran dimana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau Tuhan kan apa jawaban kau ya kemarin dia menolak ketika Thomas mengatakan pertanyaannya ketika Yesus bertanya kebenaran dimana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau Tuhan kan aku apa jawaban kau karena dia tidak pernah menolak di Tuhan apanya kepertanyaan hajar kalau kau dibantil dicampakan kelahur di jawaban gitu paham gak pertanyaannya paham gak pertanyaannya paham jadi apa jawaban kau gak bisa jawab kan jadi apa mana jawaban kalau ditanya tahu tahu gak menghakim itu tahu gak posisi hakim hakim itu kan selalu bertanya apa benar anda begini begitu apa benar nah pertanyaan kedua apakah kawabani israel kebenaran apakah kawabani israel hei 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 oke hajar juga nah apa kan memang iya kan yesus datang menghakimin jadi dia menghakimin mengapain mengapain dia menghakimin nanti coba mengapain dimana tertulis yesus datang iya kalian mempercayain yesus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi apa nya kawan hei dimana dalil 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 apalagi aku tanya oh potensariat juga kok ini gak tau pula dalil dimana dimana ayatnya tertulis yesus datang untuk menghakimi loh kau gak tau gak tau kau ha gak ada tertulis seperti itu aduh ma diajar juga dibantik ini dibantik ini dimana dimana kau dibantik juga enggak enggak aja kau coba oban israel apakah oban israel eh bani israel rohani gimana tertulis kau jawab kau abang israel kau jawab kurang ajar kau jawab bani israel kau kemana kau kayak gitu gak bisa jawab kau makanya banti kau cepat ajar banti kau jawab cepat kebenaran ajar kau mati masuk rumah sakit ambulan 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 gak kau jawab kan gak berani kau jawab orang yesus datang itu bukan untuk kalian perasan kalian yang gak udah pada bilik to ięcy yang di MIL can änd